Intro 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 selamat menikmati seperti yang biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama berdoa, mulai amin selamat menikmati Mr. Arief menyediakan teks naratif dan sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dan bagaimana menganalui karakter dan moral dari teks naratif teks jadi sekarang saya ingin menikmati pemahaman anda tentang material pada pertemuan terakhir jadi apa yang anda belajar pada pertemuan terakhir itu benar itu mengenai teks naratif dan anda telah belajar definisi naratif naratif adalah cerita tersebut sehingga cerita 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 is to amuse or entertain the reader that's good what else yeah the generic structure of narrative text there are some information in the generic structure of narrative text the first one is orientation orientation consists of who when where or the setting of the story so in orientation the information is telling about tokoh atau karakter kapan kejadiannya dan dimana the next complication the problem that happened yaitu berisi informasi or masalahan yang muncul next ya resolution the problem can be solved pada resolution disini berisi tentang pemecahan masalah reorientation or koda the ending of the story it can be happy ending sad or tragic jadi pada reorientation ini berisi akhir cerita apakah happy ending akhirnya atau ceritanya berakhir dengan kesedihan atau tragis and then language features that use past tense adverb of time adjective conjunction and others jadi semua ini kemarin sudah disampaikan oleh Mr. Arief jadi saya hanya mengingatkan kalian kembali saja oke oke so the purpose of our lesson today is number one you know the examples of narrative text so i will give you or i will show you some examples about narrative text the second purpose is asking and answering about the characters of the story and then asking and answering about the moral value or what can you learn from the narrative text jadi tujuan pembelajaran pada hari ini nanti saya tampilkan contoh-contoh jenis narrative text kemudian kita akan tanya jawab tentang peran atau tokoh pada cerita tersebut and then tanya jawab pesan moral atau pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita narrative text tersebut oke jadi disini kita tanya jawabnya tidak full jadi kita hanya seperti sharing information nah ya kita sering tukar informasi oke so are you ready to study ya sebelum saya lanjutkan saya saya akan membahas dulu atau mengomentari beberapa pertanyaan yang sempat kalian berikan pada kolom chatting yang pertama yaitu pertanyaan dari Andi Muhammad Reja kelas 9K ketika itu Andi bertanya bagaimana jika ceritanya itu bukan fakta tetapi non fakta pada saat saya menyampaikan materi tentang report text di situ saya katakan bahwa report text berisi cerita fakta bukan mitos kemudian sudah saya jawab juga sebenarnya pada saat itu kemudian jawaban itu diperjelas oleh materi yang disampaikan Mr. Arief pada pertemuan 2 minggu yang lalu jadi cerita yang bukan fakta itu masuk pada jenis teks narasi apakah semua narasi itu fiktif tidak narasi ada yang non fiktif atau berupa cerita fakta nanti akan kalian lihat pada saat saya menampilkan contoh contohnya nanti jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari Andi Muhammad Reja berikut pertemuan kemarin juga ada pertanyaan dari Akila kelas 9A menanyakan apakah menulis cerita narasi itu sangat mudah jawabannya iya sangat mudah intinya adalah kalian punya imajinasi yang tinggi atau daya hayal yang tinggi itu adalah salah satu kuncinya jika kalian bisa berimajinasi kalian bisa membuat cerita dalam bentuk narasi karena narasi ceritanya adalah fiktif kemudian berikut saya dan Mr. Arief mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Alia kelas 9C di sana Alia mengapresiasi pembelajaran Mr. Arief kemarin kemudian katanya senang kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mr. Arief dan saya karena telah berusaha keras menyajikan materi dengan baik sampai katanya crying-crying semoga hari ini tambah crying ya karena hari ini kita akan bercerita tentang dongeng dan sebagainya ok so if you are ready, I start the lesson ok so there are some examples about the narrative text fairy tales dongeng for example Cinderella Snow White Beauty oh sorry Beauty and the Beast disini ada kesalahan penulis kata beauty ya punya tertinggal kabur ternyata and then Progen 1, Progen 2 I believe that all of you know this story very well Progen, Progen ok Beauty and the Beast kemudian Snow White, Cinderella dan Progen ini sebenarnya dongeng kemudian dipilmkan artinya dongeng yang dijadikan film ya tetapi sama narasi juga next Fable tentang hewan kancil kalian mungkin tidak pernah mendengar cerita kancil karena kalian hidup pada zaman millennial kancil itu adalah cerita untuk kami-kami yang sekarang usianya sudah 50 tahun ke atas and then the ant and the dove the lion and the mouse and Lion King Lion King pasti tahu ya ok dan lain-lain masih banyak lagi next Folk Tales cerita rakyat for example Ande-Ande Lumut Jakataruk dan Tujuh Bidadari Cinderlaras dan lain-lain mungkin diantara kalian ada pernah ibunya bercerita next legend atau legenda Danau Toba terjadinya Danau Toba Tangkuban Perahu Tangkuban Perahu Tangkuban Perahu ini berasal dari cerita kemudian ada Surabaya Surabaya ini ceritanya tentang ikan yaitu yang bernama Surabaya dan Buwaya Kemudian Malin Kundang Kenapa Malin Kundang termasuk legend karena Malin Kundang disini di akhir cerita menurut cerita dongengnya dia dikutuk oleh ibunya sehingga berubah menjadi batu dan batu itu bisa ditemukan di daerah Malin Kundang ini daerah Sumatera kalau tidak salah selanjutnya history teks narasi yang berbentuk berisi informasi sejarah for example Candi Borobudur disini ada ceritanya kapan terjadinya atau dibangunnya Candi Borobudur dan siapa yang membangun kemudian tahunnya kapan kemudian Tsunami di Aceh ini juga termasuk narasi jenis history kemudian buktinya bisa kalian lihat nanti di Aceh berikut Raden Ajeng Kartini juga termasuk cerita sejarah bentuk narasi tadinya Raden Ajeng Kartini ini tekstnya berbentuk report karena laporan yang berisi tentang biodata seseorang kemudian dari biodata tersebut dikembangkan menjadi sebuah novel dan dari novel tersebut berubah atau disajikan dalam bentuk film berikut Aynun dan Habibi ini sama seperti R.A. Kartini awal tekstnya berbentuk report yaitu laporan fakta setelah itu berkembang menjadi sebuah novel ketika berubah menjadi novel maka dia berubah menjadi tekst narasi disini saya ambil sebagai historis sejarah karena ada sejarahnya kemudian juga dipilmkan kalian pasti tahu siapa perannya yaitu Bunga Citra Lestari dan Reja siapa mister Reja Rahardian kalau tidak salah kalau tidak salah berarti benar ya kemudian Facebook ini juga termasuk sejarah kapan Facebook itu ditemukan oleh siapa dan sampai sekarang ini masih termasuk Microsoft jadi ini adalah contoh-contoh jadi Borobudur itu contoh yang lalu sejarahnya kemudian Facebook dan Microsoft ini adalah contoh tekst narasi yang kekinian Next Science Fiction atau PC Science dan Technology contohnya adalah film Star Wars dari cerita kemudian yang dipilmkan teknologinya yaitu pada perang menggunakan senjata jaman modern itu adalah teknologinya kemudian Star Trek kemudian yang paling kalian kenal pasti yang ini Face and Furious ini pasti tahu semua ini ini adalah contoh yang kekinian Star Wars ini film jaman dulu Star Trek juga ini film jaman dulu kemudian contoh mitos ada cerita tentang Dewi Padi yang bernama Dewi Sri kemudian Batara Kala ini terjadinya Gerhana Matahari Kenapa Batara Kala termasuk mitos karena menurut cerita bahwa zaman dulu itu Gerhana Matahari itu terjadi berdasarkan kepercayaan orang zaman dulu karena ada seorang raksasa yang bernama Batara Kala yang akan menelang Matahari oleh sebab itulah katanya terjadinya Gerhana Matahari dan pada zaman dahulu untuk mengusir Batara Kala tadi agar Matahari tidak ditelan orang-orang zaman dahulu ada yang memukul gentongan dan sebagainya membuat keributan maksudnya adalah untuk mengusir kemudian terjadinya kota Banyuwangi ini berasal dari cerita ada seorang putri yang di fitnah melakukan kejahatan sebenarnya tidak kemudian untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dia harus terjun ke sebuah danau jika nanti danau itu berbau wangi artinya putri tersebut tidak bersalah jika danau tersebut berbau busuk artinya dia bersalah nah ketika putri tersebut terjun ke danau ternyata mengeluarkan bau yang sangat wangi sekali jadi ini termasuk contoh mitos kemudian Pinocchio kenapa Pinocchio termasuk contoh cerita mitos narasi mitos mitosnya terletak pada siapa tahu iya betul yaitu pada hidungnya jika dia berbohong maka hidungnya akan bertambah panjang itu adalah mitos ya naknya karena buktinya pada saat kalian berbohong hidung kalian tidak bertambah panjang bukan? iya jika hidung kita bertambah panjang pada saat berbohong maka akan tampak dengan nyata banyak sekali orang di samarinda ini yang hidungnya panjang karena suka berbohong Alhamdulillah hidung saya pesek berarti saya tidak pernah berbohong nak hidung saya pendek Mr. Arief tertawa jadi banyak sekali contoh-contoh mitos ya naknya iya pasang hidungnya mancung tapi tidak bohong nak ya karena ini bukan mitos oke suka ngerjain pasang lanjut cerita misteri apa saja contohnya misteri rumah tua disini saya ngambil contoh detektif konan karena kalian pasti kenal detektif konan ini adalah salah satu contoh ya cerita misteri masih banyak lagi yang lain misteri gunung tua cerita-cerita zaman dulu oke berikut contoh yang masuk pada novel yaitu di bawah lindungan kabah ini novel kemudian dipilmkan juga di bawah lindungan kabah ini adalah karya dari hamka 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 itu singkatan dari haji abdul malik karim ambrullah itulah singkatan dari hamka kemudian harry potter kalian pasti tahu ini juga termasuk novel kemudian dipilmkan ya jadi masih banyak lagi yang lain harry potter ini berarti contoh novel yang kekinian jaman milenial next contoh komik kapten Tsubasa kalian pasti pernah Doraemon Avatar ya kapten Tsubasa jaman dulu pada saat kesebelasan Jepang melawan Jerman melawan MU kemudian Inggris Italia itu Jepang selalu menang kesebelasan Jepang kenapa nak siapa tahu jawabannya betul sekali karena ada kapten Tsubasa jaman sekarang kesebelasan Jepang tidak ada kapten Tsubasa Doraemon pasti tahu kapten ajaib Avatar ini adalah cerita tentang the last air blender atau penguasa udara terakhir kemudian Naruto siapa yang tidak kenal ya Naruto adalah perubah berekor sembilan tetapi sekarang saya sudah tidak suka Naruto karena Naruto-nya tewas melawan musuhnya yang sangat kuat jadi sekarang cerita Naruto berlanjut pada anaknya yang bernama Boruto ya berikut cerita horor cerita horor contoh si manis jembatan Ancol ya kemudian Damien ini kalian pasti kenal Anabella dan Caki ya bener gak ya tulisan Cakinya ini kalau salah mohon maaf nak ya Anabella ini boneka yang cantik kemudian Caki ah ini sangat sangat mengerikan ini ya boneka Caki itu nak ya kemudian kalau Damien ini ceritanya tentang seorang anak kecil yang ciri-cirinya dia memiliki tiga tanda di kepalanya karena dia keturunan menurut cerita dia keturunan dari iblis seperti itu jadi dia mempunyai kekuatan supranatural jadi silahkan kalian cek kepalanya ada tanda tiga tidak kalau ada hati-hati lanjut cerita romance contoh Romeo and Juliet kemudian Ainun dan Habibi di sini saya memasukkan cerita Ainun dan Habibi dalam bentuk romance karena ceritanya ini cerita tentang perjalanan kehidupannya perjalanan cintanya yaitu sehidup dan semati ini adalah contoh 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 teks narasina ya. So, now our activity is how to analyze the moral value of the story. Okay. In this activity, I will give you questions and then you have to answer my questions. Or you can give the response. Jadi di sini kita akan tanya-jawab. Kemudian nanti yang memberikan respon, nanti akan kami ambil nilainya untuk tambah nilai. Kemudian yang tidak merespon juga tidak apa-apa. Ini bukan tugas ya nak ya, tetapi hanya tanya-jawab secara langsung. Okay, are you ready? I start. Number one. This is about fairy tales. Yeah. I take the title is about Frozen. I believe that all of you know this story very well. My question is, who are the characters? That's right. Number one is Princess Elsa. Who else? Yes. Princess Anna. Princess Anna is Elsa's younger sister. Next. Yes, Kristoff. And then? Olaf. Yeah, that's right. And then? Yeah, Sven. So, there are many characters in this story, but this is, I just take five from all of them. Okay. So, what is the moral value of the story? Yeah, jika kalian tahu isi cerita tentang Frozen, kalian pasti bisa menjawab apa sih pesan moral yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Ya, betul sekali. Ya, itu yang pertama adalah The Power of Love Between Two Sisters. Ya, itu kekuatan kasih sayang antara dua bersaudara. Ya, itu dibuktikan pada saat Anna berubah pada saat Princess Elsa akan dibunuh oleh pangeran, kemudian Princess Anna yang melindungi dan berubah menjadi S. Kemudian, karena kekuatan cinta dua saudara tersebut, S-nya mencair dan Anna kembali menjadi manusia. Oke. Next, siblings must love each other. Artinya, sesama bersaudara itu kita harus saling sayang menyayangi. Apalagi pesan moralnya? Iya. Bahwa sesama saudara kita harus menyayangi dan saling melindungi satu dan lainnya. Jika saudara kita disakiti, maka kita harus menyayangi atau melindungi atau membela. Oke, ada lagi? Iya, ini. Sesama saudara harus saling menjaga. Oke, jadi ini adalah beberapa pesan moral yang bisa kita petik dari teks narasi fairy tales yang berjudul Frozen. Jadi, banyak sekali pesan moralnya yang bisa kita petik. Oke, bisa lanjut. Fable ini The Lion King. Iya. Lion King ada kartun, ada hewan beneran, ya. Oke, siapa karakter dari cerita? Iya, saya percaya semua kalian tahu. Tidak. Karakter utama adalah Simba. Iya. and then Nala Simba's friend and then Mufasa Simba's father next Scar Simba's uncle and then Enas the friends of Scar Hi, Enas. So, what can you learn from the story? Ya, karena ceritanya sudah pernah kalian tonton, kalian saksikan di televisi, berarti kalian bisa tahu apa pesan moral atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Oke, don't be jealous to other people's success. Jangan pernah merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Apalagi? Ya, jealous will make you lose yourself. Iri akan membuat rugi diri sendiri. Next, don't take what is not ours. Jangan mengambil yang bukan menjadi hak atau milik kita. Sorry, ini don't ada kesalahan penulisan, N-nya hilang. Kemudian, masih banyak lagi pesan moral yang bisa kalian petik dari cerita tersebut. komik atau termasuk misteri, yaitu detektif Conan. Ya, who are the characters? Ya, that's right. Conan or Shinichi Kudo. Ya, Ranmori. And then, Yin. Haibara. Kogoro. Kogoro is Conan's father, ya. Oke, cari dari cerita komik atau misteri detektif Conan. So, what can you learn from the story? What can you get? Apa sih intinya pesan yang bisa kita petik? yaitu don't rush to decide something. Jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Jadi, dicari dulu permasalahannya. Kemudian, baru bisa dianalisa dan diputuskan. Next, be careful when making decision. Jadi, harus hati-hati saat mengambil keputusan. Oke. And then, every problem. must have a solution. Setiap permasalahan, pasti ada solusinya. Atau, pasti ada jalan keluarnya. Jadi, di sini, kita disarankan atau diberi nasihat, jangan cepat berputus asa. Oke. Masih banyak lagi yang lain, ya. Ini hanya yang saya contohkan. Pusan moral hanya beberapa saja. Lanjut. cerita tentang Roman. Saya ambil Habibi dan Ainun. Habibi Ainun, seperti saya katakan di awal, ini bisa masuk pada sejarah, karena sekarang sudah ada patung Habibi dan Ainun yang dibangun di tempat kelahiran mereka. Untuk mengenang kepahlawanan dan cerita tentang Ainun dan Habibi. Oke. Oke. Jelas, pemerannya adalah Habibi dan Ainun. Oke. Kemudian, what can you get from the story? What can you learn? Apa yang bisa kita pelajari? Kita ambil hikmahnya. Yaitu, bahwa there is a true love. Bahwa cinta sejati itu ada. Contohnya adalah Ainun dan Habibi. Sehidup semati. Kemudian, to be successful must be followed by hard work. Di sini berisi, untuk menjadi sukses itu perlu kerja keras. Jadi, hidupan mereka dimulai dari kehidupan yang sederhana, kemudian dengan kerja yang keras, sehingga bisa menjadi presiden dan berhasil mendidik anak-anak mereka. Dan Habibi pun menjadi salah satu orang terpintar di Indonesia yang diakui oleh dunia. Dengan Nurtanio-nya ya, seorang Nurtanio. Oke. Berikut termasuk histori sejarah, yaitu tentang Raden Ajen Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Through darkness to light. Oke, karakternya pasti kalian tahu, yang jelas, R.A. Kartini sendiri. And then, Raden Adipati, Joyo Diningrat, R.A. Kartini's husband. And then, Rosa Abedendon, ini adalah temannya berasal dari Belanda, yang membantu Kartini untuk menerbitkan, mengumpul surat-surat Kartini, sehingga terkumpul dan dalam bentuk sebuah cerita habis gelap terbitlah terang. Di sini, banyak sekali cerita yang bisa kita petik, hikmahnya bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, bahwa pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, karir, dan jabatan. So, we all, the women in Indonesia or in the world, especially Indonesia, ya, we have to thank to R.A. Kartini because of her we have the same education with the men and also the career and the position, ya. Jadi, kita sangat berterima kasih kepada perjuangan R.A. Kartini berkat beliaulah kita wanita-wanita sekarang bisa mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Bahkan, Menteri Keuangan kita juga seorang wanita. Menteri Luar Negeri kita juga Ibu Retno itu juga wanita. Kemudian yang sekarang juga bisa kita lihat kita bangga sebagai wanita yaitu Wakil Presiden Amerika yang sekarang adalah seorang wanita. Dan yang pertama keturunan Asia. Jadi, kita harus benar-benar bersyukur sebagai wanita bahwa kita bisa memiliki kedudukan yang sama. tetapi kita juga harus ingat bahwa kita sebagai wanita juga harus ingat kodrat kita. Berikut yaitu tentang emansipasi wanita. Contohnya tadi jabatan sama. Tidak ada perbedaan antara wanita dan pria. Kemudian apalagi pesan yang bisa kita ambil yaitu perjuangan seorang wanita untuk membela kaumnya dari kebodohan. Jadi, ini adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita sejarah berbentuk narasi tentang Raden Ajeng Kartini. Jadi, kita harus bangga. kemudian oleh sebab itulah hari lahir Rajen Ajeng Kartini diperingati yaitu setiap tagal 21 April. Berikut legend atau legenda. Di sini saya mengambil malin kundang. Oke, kalian pasti tahu karakternya adalah malin kundang, kemudian ibunya dan istri dari malin kundang. Apa yang bisa kalian petik, dari cerita ini? Iya. Cerita ini banyak sekali pesan yang bisa kita ambil sebagai anak. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Ya, itu. kemudian apalagi kita harus we must love to our parents, harus menyayangi, mengasihi orang tua, menghormati. Ya, kemudian dan yang sangat penting adalah parents' prayers are everything for their children. Doa orang tua adalah segalanya untuk anak. Jadi, walaupun ini hanya sebuah cerita, kita bisa memetik hikmah, bisa mengambil pelajaran. Jadi, orang tua itu harus disayangi, dihormati, jangan pernah menyakiti. Ya, kalian bisa introspeksi diri kalian, apakah pernah kalian berkata pekasar pada ibu atau bapaknya, ibu atau bapak kalian. jadi doa orang tua itu adalah segala-galanya, nak. Jangan pernah kalian mengatakan, ah, itu kan zaman dulu doa orang tua makbul, sekarang tidak, tidak ada. Tidak ada kata zaman yang berkaitan dengan doa orang tua. sampai kapanpun, zaman apapun, zaman milenial, tetap doa orang tua itu adalah yang paling utama. Semua agama mengajarkan doa orang tua itu adalah yang utama. Jadi, jika ingin menjadi anak yang berhasil, yang sukses, mintalah doa kepada orang tua. dan kita sebagai anak jangan pernah lupa juga selalu mendoakan orang tua. Kalian orang tuanya masih lengkap, bersyukur, masih bisa bertemu setiap saat. Sementara seperti saya, Bapak Ibu Guru yang lain, ini orang tua kami sudah tidak ada. Kami hanya bisa memanjatkan doa. Hanya bisa berdoa. Jadi, adalah pesan moral. Kemudian, di sini saya banyak sekali menampilkan cerita yang berhubungan dengan wanita. I believe that you have a question. Why? Yes, because next month on December, 22nd December is Mother's Day. karena pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu. Oleh sebab itulah, I choose this topic most of women. Itu sebabnya saya memilih banyak topik di sini. Sebagai contoh adalah tentang wanita. Ya, oke. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, bisa kalian petik manfaatnya. Dan kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan, apakah kita selalu bersyukur, atau kita masih kurang bersyukur. Oleh sebab itu, kita harus lebih sering-sering berdoa, mensyukuri apa yang kita peroleh sampai saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Juga saya pribadi. kemudian kesimpulan kita pada hari ini adalah bagaimana perasaan kalian setelah after my presentation. Ya, I hope that all of you can enjoy the lesson today. Semoga bisa kalian ikuti dengan baik. karena apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang pesan moral itu ada kaitannya dengan soal-soal yang akan kalian kerjakan nanti, akan kalian hadapi pada saat penilaian akhir semester. Oleh sebab itulah, saya dan Mr. Arief mendesain materi supaya nanti apa yang kami sampaikan itu ada koneksinya dengan soal-soal nanti pada saat semester. What have you learned in this meeting? Ya, tadi ada beberapa informasi yang kalian pelajari. Yang pertama adalah some examples of narrative text, the characters of story, and then the most important things adalah the moral value of narrative text. Ya, kemudian saya sampaikan informasi yang lain bahwa waktu belajar daring kalian tersisa satu minggu depan, yaitu minggu depan, setelah itu selesai. Kemudian siswa yang berpartisipasi pada pertemuan hari ini akan mendapatkan nilai tambah yang tidak juga tidak apa-apa, jadi don't worry with your score. Jangan khawatir masalah score. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, skornya tetap 0. Jadi jangan khawatir. Enak ya? Tapi Bapak Ibu guru kalian bukan hanya guru bahasa Inggris, tetapi semua mata pelajaran sudah berusaha semaksimal mungkin mengingatkan kepada kalian tentang tugas-tugas kalian yang belum kalian kerjakan, wali-kelas bolak-balik share ke grup nama-nama yang belum mengerjakan, tetapi masih saja ada yang belum merespon. Oleh sebab itu, jika kalian benar-benar tidak mengerjakan, kalian harus bersabar, nilainya di semester nanti pada lapot itu nilainya tetap 0. Sampai nanti kalian mau melaksanakan mengerjakan tugas baru akan kami ubah. Jadi maaf ya naknya, ini bukan berupa ancaman, tetapi ini berupa informasi. Sekali lagi ini berupa informasi. karena jika kalian tidak mengerjakan sama sekali, kami beri nilai akan merugikan teman kalian yang sudah berupaya mengerjakan. Maka akan terjadilah kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, kami akan berbuat seadil-adilnya jika kalian tidak mengerjakan sama sekali, kami beri angka satu. Angka satu artinya tidak mengerjakan. jadi semoga kalian pahami hal tersebut. Berikut jadi Bapak Ibu Karen bukan kejam Naya, tapi kami penuh kasih sayang kepada kalian. Kami menyayangi kalian, kami tidak ingin menjerumuskan kalian dengan memberi nilai cuma-cuma. Karena diskon itu hanya terjadi di Big Mall Lembus Suwana SCP SS dan sebagainya. Tapi pada nilai tidak ada diskon. Berikut bahasa Inggris tidak ada penugasan dan ulangan lagi. Jadi yang kemarin sudah tinggal yang belum silakan kalian kerjakan. Terakhir saya mengingatkan kembali pesan Ibu gunakan masker saat keluar rumah rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir jaga jarak dan jaga kesehatan karena COVID belum berlalu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu bersyukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf please forgive me for my mistakes thank you for your attention see you next year tahun depan baru bertemu lagi kita dengan saya maksudnya Mr. Arief minggu besok karena ini adalah pertemuan saing terakhir untuk daring setelah itu nanti semester genap kita baru bertemu lagi semoga tidak daring langsung tatap muka oleh sebab itu kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu oke saya akhiri mohon maaf jika saya salah but before that let's pray together amin finish thank you and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.